hai assalamualaikum selamat datang di youtube channel aku qkitchen di video kali ini aku akan share ide jualan tahu dengan isian full ayam tahu ini rasanya enak banget apalagi kalau masih panas dimakannya karena bakalan kriuk yuk langsung aja kita ke resepnya pertama aku mau goreng tahunya dulu untuk tahunya ini aku pakai tahu kuning aku gak pakai tahu kopong yang udah jadi di pasar karena menurut aku pakai tahu seperti ini digoreng sendiri dulu lebih enak dibanding kita beli yang tahu kopong itu ya digoreng tahunya sampai luarnya itu berkulit kurang lebih seperti ini setelah itu kita sisihkan dan biarkan hingga dingin dulu selanjutnya aku mau giling ayam yang sudah aku rebus ini aku pakai 1 kg dada ayam karena aku males untuk suwir-suwir ayam jadi aku pakai chopper tapi menurutku lebih enak sih kalau memang di suwir ya atau kalau teman-teman males suwir-suwir ayam manual pakai tangan katanya bisa pakai mixer oke lanjut aku mau halusin bumbu-bumbunya ada bawang merah, bawang putih, cabai rawit, dan cabai keriting ini aku pakai percabaiannya itu sedikit jadi rasanya kurang pedas kalau mau lebih pedas lagi teman-teman bisa tambahin lagi cabai-cabaiannya semuanya dihaluskan nah ini sebagian tahu yang sudah digoreng dan sudah dingin ini mau aku gunting dan keluarkan bagian dalamnya menggunakan sendok seperti ini kalau aku masih ingin ada tahunya sedikit di dalam jadi gak aku habiskan ya isiannya nah isian ini kita campurkan dengan ayam giling tadi supaya gak kebuang dan masih tetap bisa dimakan nah ini tahunya jadi kopong seperti ini lakukan semuanya sampai dengan selesai bumbu yang sudah dihaluskan tadi aku tumis sampai benar-benar harum dan matang kasih juga daun jeruk kalau bumbunya udah mateng baru masukin campuran ayam dan juga sedikit isian tahu yang tadi diaduk rata beri seasoning, garam, kaldu bubuk dan juga merica nah disini hingga ke video aku tambahin sama sawo sambal dan saus tomat saus sambal 4 sendok makan, saus tomat 2 sendok makan tapi itu opsional ya kalau gak suka di skip aja jangan lupa dikoreksi rasanya kalau udah pas kita matikan api dan biarkan isiannya hingga dingin ini tahu yang sudah dibelah tadi sekarang waktunya untuk masukin isian ayam ke dalam tahu karena ini aku pakai tahunya lumayan cukup besar ya jadi aku masukin sekitar 2 sendok makan isian ayam atau 2 sendok makan lebih sih karena ini tahunya besar dan masih ada ruang-ruang sisa di dalamnya lakukan semuanya sampai selesai ini aku pakai 30 buah tahu tapi ayamnya masih ada sisa jadi ini sisanya bisa dipakai sekitar 5 buah tahu lagi untuk tepung pelapisnya aku pakai yang instan aja dicampur sama air lalu ini tahunya kita baluri dengan tepung ini udah kita panaskan minyaknya ya dan setelah itu kita goreng di minyak yang panas gorengnya menggunakan api sedang gak usah terlalu lama sampai luarnya kecoklatan dan garing gitu jangan lupa untuk dibalik dan karena sisanya ini mau aku jual jadi gak semua aku goreng nanti aja kalau ada yang beli aku hanya goreng 4 buah dan ini karena isian ayamnya yang aku buat tidak pedas jadi aku tambahkan cabai rawit sebagai pelengkapnya seperti biasa gorengan itu enak banget kalau dimakannya waktu masih anget-angetnya ini enak banget temen-temen harus coba isian daging ayamnya full dan juga tepungnya gak terlalu tebel ya untuk kuncian modalnya nanti aku akan tuliskan di description box dan segitu dulu video dari aku terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai ketemu di video selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh